Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri sekaligus membuka dengan resmi Rapat Kerja Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Jambi yang bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah atau BKPSDMD Kota Jambi pada 26 Januari 2023. Wali Kota Jambi Syarifasa secara resmi membuka konferensi kerja daerah PGRI Kota Jambi yang seharusnya diadakan setiap tahun. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, Rapat Kerja PGRI baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Jambi menekankan kepada para anggota PGRI baik yang ASN maupun non-ASN agar meningkatkan kompetensi terkait pola mengajar. Ia menyampaikan para guru harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga mereformasi terkait kompetensi masing-masing dikarenakan pola lama sudah tidak efektif lagi dalam proses mengajar siswa-siswi. FASA berharap agar PGRI menjadi organisasi yang anggotanya merasa saling membutuhkan bagi guru-guru non-ASN agar bisa diperjuangkan menjadi P3K atau ASN. FASA juga berharap agar organisasi PGRI selalu kompak, terlepas dari apapun background orang tersebut dan tidak membeda-bedakan antara guru ASN dan guru non-ASN. Nah tadi saya juga menekankan kepada para anggota PGRI ini, yang terutama ini adalah para guru semua baik ASN dan ASN yaitu melibatkan kompetensi. Karena apa? Karena dengan zaman terkini ini, tidak bisa lagi melakukan pola-pola pengajaran seperti pola-pola lama. Jadi harus mereformasi juga terkait dengan kompetensi masing-masing. Kemudian juga PGRI ini kita harap merasakan jadi suatu organisasi yang memang memakan wadah para guru yang memang memperjuangkan bagaimana para guru misalnya, para guru yang non-ASN bagaimana bisa menjadi P3K atau menjadi ASN.